Pihak manajemen Lion Air Group meminta perhormonan maaf kepada masyarakat atas kekacauan yang terjadi di kantor Lion Operation Center pada Sabtu, tanggal 16 April 2022 lalu. Permohonan maaf tersebut disampaikan oleh Corporate Communication Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, usai memenuhi pemanggilan kepolisian dan satgas COVID-19 di kantor kecamatan Neglasari. Lain Air Group menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Nah sekali lagi proses rekrutmen yang terjadi kita lakukan percepatan keputusan saat itu untuk pertimbangan aspek keamanan, kenyamanan, protokol kesehatan, serta meminimalisir antrean yang panjang dengan proses penerimaan semua berkas untuk dilakukan seleksi, seleksi administrasi khususnya. Dan nanti fase berikutnya, dari hasil seleksi administrasi yang memenuhi kriteria dari berbagai kualifikasi tentunya akan kami lakukan tahapan pemanggilan berikutnya. Akhirnya saat ini proses karena rekrutmen yang kemarin, saat ini proses seleksi masih berlanjut gitu ya? Masih, proses seleksi administrasi dengan jumlah berkas yang banyak itu menjadi salah satu faktor kita membutuhkan waktu untuk mengelompokkan berdasarkan jenis atau kualifikasi tersebut. Sehingga proses seleksinya itu tetap bisa secara objektif menurut ketentuan-ketentuan sesuai dengan jumlah atau kualifikasi yang dibutuhkan. Sudah ada informasi lebih lanjut, Mas. Untuk kapan informasi untuk sanksi atau penerapannya yang dikasih tentu klien harusnya jadi kapan gitu? Belum, Mbak. Tim Satgas COVID-19 untuk bekerja terlebih dahulu gitu Pak. Tapi tetap berkoordinasi seperti itu ya? Iya. Oh, masak banget. Masak. Sampai jumpa. selamat menikmati jangan lupa subscribe ya